Yo guys selamat datang kembali di channel ini dan balik lagi di game Ultraman Lizard of Virus dan karena sudah lama saya tidak main game ini jadi kali ini saya bakal push rank menggunakan squad Ultraman Zero Beyond, Geek, Magnificent dan juga Saiga nah jadi udah sekitar 1 bulan saya tidak upload game ini guys karena saya ada kesibukan ya jadi saya uploadnya konten lain jadi kali ini saya bakal langsung menuju ke kualifikasi karena udah lama saya tidak coba push kualifikasi guys apakah musuh kali ini bakalan lebih seru dari sebelumnya atau tidak dan top 10 disini sepertinya udah baru ya guys disini ada Oskardon guys ada Akioni dan yaudahlah kita lanjut aja kita langsung kemanasan dulu melawan yang level 70 gak ada ya jadi kalau kemanasan sih kita lawan yang ada-ada aja dulu ya setelah kita lawan ini aja guys Ultraverse, Grigio Bone, Ultraman X dan siapa lagi satu guys tiga kalau nggak salah oke jadi kita bakal langsung beresin dengan cepat guys ya bener ya Ultraman 3 ya lagi satu ya oke kita pakai Zero Beyond dulu nah ini mah gampang banget cuy langsung beresin aja ya langsung beresin aja ya langsung tumbang guys oke dan tumbang kemenangan pertama dari sekuat ini ya tentu saja menang ya karena musuhnya masih level 50 guys kita lanjut lagi nah mungkin kedepan saya bakal coba rajin buat upload Ultraman Legend of Virus dan juga Ultraman Fighting Heroes ya guys oke udah ketemu yang level 80 yaitu si Wildan ini Wildan kalau masalah dari dulu saya udah pernah lawan kita pakai Roof dan Justice guys oke kita lawan kita lawan ya oh ya mungkin agak berisik ya eh di belakang karena siang rekodnya didekat dengan jalan jadi banyak bocil-bocil yang bermain ya let's go dulu kita melawan Roof nya uh uh enaklah enak cuy pukul seribu nice tinggal wah tidak seksuih juga ya sirup gampang ya sekepat dulu Hai kenapa Oke tumbang guys Wah kita Ultimator skill saja si topnya semua belum tumbang guys kita ganti ke Magnificent ya biar ganti ya Magnificent skill 2 Oh dipakai Ultimator skill guys jadi nggak pernah ya jangan pakai skill 1 ya pakai skill 3 aja depan nih skill 4 sekarang buat hmm mamam langsung tumbang guys kebetulan tadi fungsinya itu ya penafis ini kita coba tinggal kita tuh dan ya kita pakai skill 4 ini skill 3 ya nggak pernah cuy skill 2 nih sakitnya skill 2 nya guys Wah gila Justice nya lumayan juga sih defense nya lumayan darahnya mungkin si Wildan ini fokusnya ke darah ya untuk meningkatin si Justice menang lagi ya Wah udah lama padahal saya tidak main ya ternyata musuh kali ini sama dengan sebelum-sebelumnya ya udah kita langsung cari yang level 80 lagi guys yang level 80 apakah ada yang menantang atau tidak oke oke ya nggak ada jadi adanya ini dua ya madu lebah Oke ini orang Indonesia ada pakai taiga ada git Magnificent dan obang wah lumayan sih lumayan dari sekuat ya tapi levelnya masih kurang dan juga mungkin equipmentnya masih standar guys Oke habis ini saya bakal cobain sekuat elemen api guys habis video ini ya video-video selanjutnya Oke taiganya taiganya kena please ya tiba-tiba kena please ya mana lagi di atas guys tuh kan abis 9000 Wah belum tumbang guys tebal banget ya setegah ya tebal banget ini padahal udah pernah beberapa kali skill tapi darahnya masih segitu guys tuh lihat Wah gila tebal sih ini taiganya nih bulan seribu tuh belum mati guys Wah bisa jadi Zero saya yang mati ya kita ulti aja kita ulti aja darahnya udah sekarat sih kita aja anak ah anak ah wow misi guys waduh nah tumbang kita pakai taiga lawan Magnificent uh Magnificent versus Magnificent ya lihat siapa Magnificent nya yang kuat Wah gila kita tumbang tapi kita berhasil menghindari itu Wah bener dong tumbangan adalah terserahkan ke taiga ya nice kita lawan off Thunderbasternya Thunderbasternya gampang ya Thunderbasternya gampang ya kita ulti doang meninggal ini tuh hahaha meninggal musuhnya guys auto meninggal karena ulti ya aduh mantep-mantep taiga emang mantep sih buat dijadikan squad utama guys jika kalian punya taiga disimpan baik-baik ya guys karena si taiga emang ini tuh khususnya buat dikualifikasi Najihudin ini orang Indonesia guys kita ketemu si Najihudin dan kita langsung let's go lawan si Najihudin ya ini ada level 80 ya si Najihudin itu si Zero nya terus siapa lagi satu lihat dua kan eh satu doang lah si Rubion nya si Rubion versus si Rubion Oh kita lihat dulu kekuatan si Rubion musuh maka sakit ternyata miss guys Wah bocilnya berisik banget ya diberapa Oke kita freeze nggak pernah cuy kita pulang 1000 ganteng ini kenal lagi ya Wah gila sakit ternyata zirunya sakit ya nggak kenal lagi baik aduh nah ini kenal nih cuman cuman nggak ada ini ya tahun 2000 saya oke ini dia wadah beskul 3 ya gantian sini ya gantian bagian penyaungnya jadi Wah ke-8-6-5 ended Aduh umpadi Aduh bakalan tumbang kah di Ziro ya bener yg Zero saya kalah Gua boleh juga sih belum musuhnya kita lihat Aiga yang bakal beresin ya tuh terlihat dulu si Ginganya karena jarang banget yang pake Gingah damage dari si Gingah lumayan berdamage seputusnya Oh darah-darah kita sampai bocor guys setengah lumayan sih ya terus saya sih lumayan oke Justice nya Wah ngaris-ngaris jatuh-ngaris 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 dia pakai Uji juga Oke yang beresin adalah simak nipisan nih waduh penasun deh wah boleh juga sih jatuh musuh nah ini dia yang bagus dari si jatuh ya bisa ngelambatin musuh hmm mama mau kena keempat ya guys Wah mantep banget guys Oke guys jadi eh udah win streak ya mungkin di next video saya bakal pakai buat api dan jika kalian punya request tinggal di komen aja udah lama sih tidak upload game ini guys kebetulan hari ini saya bisa bikin videonya jadi saya bakal bikin banyak dan uploadnya juga besok ya pokoknya seminggu saya usahain biar bisa dapat upload game ini guys jadi saya bakal main yang ultimate fighting heroes juga nah jadi hanya sekian video kali ini terima kasih udah menonton sampai jumpa di video selanjutnya guys jangan lupa di subscribe like comment dan share ya teman-teman bye-bye selamat menikmati